Memang pembahasan ini pelik dan disana banyak yang kepleset sehingga ilmu akidah itu kadang disebut dengan ilmu kalam Akan tapi ini harus kita anggap sebagai kalamullah karena memang semua orang tahu ini kalamullah Kalamullah ini menunjukkan pada kalamullah, ini kalamullah gak mungkin Selagi menunjukkan kalamullah maka kita katakan itu kalamullah Sehingga dia harus kita perbati, jangan mengatakan karena kalamullah yang sesungguhnya bukan ini Gak boleh mengomong itu Kalau kita rendahkan Al-Quran gak boleh Yang kita sudah sampai kebab atau sifat kalam Allah Maha Berbicara Yang dimaksud Allah Berbicara disebutkan Tentunya Pembicaraan Allah, kalam Allah Jadi gini gambaran tentang kalam Kalam Allah ada yang sudah dituliskan dalam Al-Quran Maka Al-Quran itu tulisan tentang kalam Allah Ada pun kalam Allah adalah pada zat Allah Kemudian kalam Allah itu ditulis dalam Al-Quran dan dihafal di dada orang-orang yang beriman Yang harus kita yakini bahwasannya Allah Maha Berbicara Dan ini karena disebutkan dalam Al-Quran Al-Quran dan Al-Quran Dan tidak ada yang mendohli Ataupun yang menyusul Kalau omongan kita Bahasa manusia Ada subjek Ada objek dan seterusnya Ada macu dan ada yang di depan Ada yang di belakang Tapi kalau kalam Allah adalah Dahulu dan dahulu Tanpa suara Tanpa huruf Dan dahulu Dahulu sedahulunya Ini adalah Keyakinan kita ahli sunnati Wal jamaati al asyariyati Di sana ada keyakinan Selain daripada ahli sunnah Keyakinan kaum Mu'tazilah Mengatakan bahasanya Kalam Allah itu Baru Karena yang dimaksud kalam Allah adalah Apa yang Allah Berlakukan pada makhluknya Di saat mengucapkan kalam Allah Allah menjadikan kalam pada selainnya Contoh menjadikan kita Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya dalam hal ini Karena cara pandang yang berbeda Membuahkan hasil yang berbeda Sehingga kaum Mu'tazilah Tidak dikatakan kafir Atau Dalam hal ini Sebab perbedaannya Perbedaan cara pandang Dan ikhtihad Di dalam memahami kalam Allah Yang jelas sepakat Antara ahli sunnati Wal jamaati Dan kaum Mu'tazilah Meyakini bahawa Allah maha Berbicara Kalau menurut kita Ahli sunnati wal jamaati Firman Allah itu maha dahulu Dan adanya tidak berpermulaan Berbeda dengan Perbicaraan kita sebagai makhluk Omongan kita sebagai makhluk Menggunakan huruf Dan kata-kata Atau kalimat yang didahulukan Dan ada yang diakhirkan Allah tidak menyepratnya Rupai makhluknya Dalam segalanya Termasuk dalam sifatnya Al-Quran adalah firman Allah Artinya Firman Allah yang maha dahulu itu Ditulis dalam lembaran-lembaran Yang dikumpulkan disebut Mushaf Al-Quran Yang tertulis dalam huruf itu Adalah kalam Allah Jadi kalam Allah Ditulis dalam Al-Quran Sehingga Karena kalam Allah Sudah ditulis dalam Al-Quran Maka Al-Quran Kalau kita tanya Apakah Al-Quran kalam Allah Ya kalam Allah Akan tapi yang dimaksud Al-Quran kalam Allah Berarti Al-Quran huruf-huruf inilah Yang telah menulis Kalam Allah Yang maha dahulu Yang tertulis dalam mushaf itu Adalah kalam Allah yang maha dahulu Begitu juga di saat kita membaca Al-Quran Artinya kita telah melafatkan firman Allah Yang maha dahulu Memang penulisan di mushaf itu Ada permulaannya Begitu juga di saat kita membaca Al-Quran Ada permulaannya Ada waktu untuk memulainya Sudah pasti penulisan Al-Quran Secara bacaan kita terhadap Al-Quran Serta bacaan kita terhadap Al-Quran Penulisan Al-Quran Serta bacaan kita terhadap Al-Quran Adalah baru kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekarang Akan tetapi kalau kita kembalikan ke asalnya Ini adalah kalam Allah That yang maha dahulu Tetapi yang tertulis dan yang terucap Yang tertulis bukan tulisannya Yang tertulis adalah kalam Allah yang maha dahulu Yang tanpa suara dan tanpa kata-kata Ini adalah penjelasan Kauma syairah Agar kita terhindar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya Oleh karena itu Kita tidak boleh meremehkan kertas yang Tertulis di dalamnya firman Allah Karena merendahkan kertas tersebut Artinya telah merendahkan kertas yang tertulis Di dalamnya firman Allah Maka dari itu kita harus memuliakan Mus'hafa Al-Quran Sebagaimana firman Allah Wa Rasulullah Qatqasasnahum alaik Min qablu wa Rasulullah Lam naqsushum alaik Wa kalam Allah Musa taklima Allah telah mengajak bicara Nabi Musa Jadi ada kalam Allah Ini akan kita sederhanakan Pembahannya begini Ada kalimat yang kami ucapkan mungkin Saat ini Omongan disespatkan kepada tokoh misalnya Presiden Republik Indonesia Soekarno berkata misalnya Atau Pak Hatta ngomong zaman itu Kemudian Ditulis Itu perkataan Slogan-slogan itu ditulis Lalu kita baca saat ini Yang membaca malasan kita hari ini Kita mengucapkannya Akan tetap kalau ditanya ini omongan siapa Gak ada Gak akan orang mengatakan itu omongan kita Pasti dinisbatkan kepada yang punya omongan Selalu begitu Ini adalah Ini adalah ucapan Presiden Soekarno Ini adalah ucapan Pak Wakil Presiden Hatta waktu itu misalnya Biarpun kita mengucapkan saat ini Langsung dikembalikan kepada asalnya Ya karena manusia asalnya Ya manusia yang berpermulaan Cuman ini bicara tentang kalamullah Bismillahirrahmanirrahim Kalamullah yang kita ucapkan saat ini Maka ini adalah kalamullah Nah kembali Yang punya kalam bismillah adalah Allah Kita yang mengucapkannya saat ini Tapi pada hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim adalah kalamullah Dan karena kalamullah sifat Allah Sifat Allah Dan dat Allah maha dahulu Maka kita kembalikan kepada dat Allah Maka dahulu bersama dahulunya dat Allah Sehingga kalamullah maha dahulu Kemudian Tidak ada karena maha dahulu Sudah dahulu semuanya Sehingga tidak ada yang namanya takdim takhir Tidak ada yang mendahului Tidak ada yang mengakhirkan Diakhirkan contoh Kalau kita berbicara Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian misalnya Maka berenang-renang ketepian Disebutkan setelah berakit-rakit ke hulu Ada yang dahulukan Ada yang diakhirkan Dalam tulisan kita Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ada Bismillah dulu Baru Allah Ar-Rahmanirrahim Itu dalam tulisannya Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Jalla Jalalu Kalamullah yang ada Pada Allah Kalamun, Qodimun, Azaliyun Itu dahulu tidak berpermulaan Dan tidak ada yang dahulu tidak ada Tidak ada yang didahulukan Tidak ada yang diakhirkan Itu kalamullah Memang pembahasan ini pelik Dan disana banyak yang kepleset Sehingga ilmu akidah itu Kadang disebut dengan ilmu kalam Ilmu kalam Kemudian Kaum ahli sunnati wal jamaati Menjelaskan bahasanya Untuk memahamkan Bukan untuk mengkiaskan Untuk memahamkan bahwa Ada perbincangan itu Pembicaraan itu tanpa suara Tanpa kata-kata Om Muttazilah mengingkar Mana mungkin ada omongan Tanpa suara Tanpa kata-kata Kemudian Kaum Asyairah Mengajak melihat Diri kita sendiri Mungkin Anda Pernah bertemu dengan orang Tiba-tiba Ngomong sepatah kata Lalu berkata Tidak jadi Kenapa? Nanti saja deh Berarti sebetulnya Di dalam hatinya Ada beberapa omongan Yang akan diomongkan Dan sudah ada Dalam hatinya Belum diomongkan Hanya gak enak Jadi nanti Atau Ada orang ngomong Aku persis Aku tadi mau ngomong itu Sebetulnya Cuma keduluan sama dia Artinya dia sudah Dengomong Tidak diucapkan Namanya ngomong Dalam hatinya Sehingga disebut Kalam nafsi Kalam nafsi Maka kaum Asyairah Jangan Kepleset juga Bukan kita menghiaskan Allah Menghiaskan Allah Dengan makhluknya Atau menghiaskan Kalam Allah Dengan kalam makhluknya Tidak Ini dalam berhujah Bahwasannya Ada omongan Yang tanpa suara Tanpa kata-kata Coba saya akan Ngomong banyak disini Apakah sudah ada hurufnya Belum ada hurufnya Ada kata-katanya Belum ada Saya ingin ngomong banyak Nanti Betul saya tadi Ketemu calon Mertua Misalnya yang jumlah itu Ketemu mertuanya Gak jadi bisa ngomong Terkunci Padahal aku tadi Mau ngomong banyak Terkunci mulutku Begitu Jadi sebenarnya ada Kalam di dalam hatinya Namanya kalam nafsi Sehingga Kalau ditanya Apakah ada Dalam akalum Asyairah Mengatakan bahasanya Ada kalam Yang malfud Yang sudah diucapkan Dalam bentuk mushaf Ditulis dalam mushaf Al-Quran Tapi ada kalam nafsi Kalam yang disipatkan Berada dhatillah Subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang kita bahas Kalam qadim Kalam yang maha dahulu Adalah kalam yang disipat Kepada dhat Allah Nah kemudian Ini kita yakini bahasanya Allah yang maha berbicara Dari dulu dan dahulu Sehingga Kita alis sunnah wajib Mengatakan Quran Kalamullah qadim Kalamullah qadim Adalah perquran Dicetak hari ini Sehingga bahasanya Imam Ghazali Al-Quran kalamullah Al-Qudim Al-Quran kalamullah Yang maha dahulu Itu Apa kata Imam Ghazali Maktubun fisudur Ditulis di dalam Lembaran-lembaran Mahfudun fisudur Dihafal oleh Para orang-orang Penghafal Quran Itu yang dihafal Al-Quran kalamullah Seperti tadi Berrakit-rakit Dahulu Berenang-renang ketepian Itu omongannya siapa Tidak tahu dulu siapa Pasti ada yang ngomong Pertama kali Bukan omongan saya Kalau ada yang mengatakan Seperti yang pernah saya katakan Itu omongan saya sendiri Berrakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian Oh tidak ada Itu bukan omongan saya Pasti dinispatkan pada yang punya Al-Quran yang punya omongan ini Siapa? Allah Dinispatkan Allah Dinispatkan kepada Dhat Allah Maka kalamullah adalah Kodimun azaliyun Kalamullah Kalamun Kodimun azaliyun Bila harfin Wala sawtin Wala takdimin Wala takkhirin Itu adalah Penjaraan tentang kalamullah Baik kita Tinggalkan tentang Kalamullah maha dahulu Tapi kalamullah yang maha dahulu itu Adalah dituliskan dalam lembaran Menjadi kitab Injil Zabur dan Taurat Kemudian Al-Quran Jadi itu semua kalamullah Injil, Zabur, Taurat Adalah kalamullah Firman Allah Ada pun nanti Perbedaannya lagi Adalah antara kitab-kitab tersebut adalah Masalah penjaga Penjagaan Jika kitab terdahulu Memang betul wahyu dari Allah Tapi Allah Tidak berjanji untuk menjaganya Maka akan terjadi Perubahan-perubahan Dan itu diakui sendiri Di kalangan mereka Bukan kita mengada-ngada Karena antara cetakan dengan cetakan Terjemahan dengan terjemahan Semakin berudah Jadi terjemahan itu kadang terjemahan Dari bahasa Ibrani Kemudian berpindah-perpindah Kemudian di bahasa Inggris Dari Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia Dan juga ke bahasa Jawa Ini dari beberapa bahasa ini Tentu ada pergeseran-pergeseran Perubahan-perubahan Dari makna Sehingga Sehingga Tiba-tiba di ujungnya Jauh berbeda Nah Tapi kalau Al-Quran Tidak ada Dimanapun Kita berada Al-Quran ya begitu Anda pergi ke utara sana Menemukan mushaf Al-Quran Ya sama seperti itu Anda pergi manapun Itu dijaga oleh Allah Yang menjaga adalah Allah Bukan menghafal Quran Bukan Yang menjaga Al-Quran Adalah Allah Bukan menghafal Quran Kalau seandainya Menghafal Quran Sudah tidak ada semuanya Tetap Al-Quran terjaga Tidak ada yang bisa Merubah Al-Quran Uniknya Ini termasuk mujizat Kalamullah Al-Quran Mujizat Kitab suci Kitab-kitab yang lainnya Adalah kitab suci Aslinya Pada dasarnya Cuman ada campur tangan Tokoh-tokoh Waktu itu Membuat perubahan Sehingga Dibuat Allah semacam itu Kemudian Allah Menghadirkan kitab suci Yang abadi Agar apa Agar nanti Setelah mengambil Kitab-kitab suci itu Turun sampai Al-Quran Dan adalah pekangan Terakhir kitab suci mereka Jadi Di hafalan yang bagus Itu orang-orang yang Tidak faham bahasa Arab Di kota-kota kita Di kampung kita Itu tidak faham bahasa Arab Tidak ngerti bahasa Arab Tadi kita baca Al-Quran Sudah kayak Arab beneran Dengan nada yang indah Dan seterusnya Seperti itu Nah ini adalah Masalah kalamullah Tujuan sifat Kalamullah Kembalikan dari sifat kalam Adalah Al-bakam Maka jangan sampai Ada berkaitan Allah tidak maha berbicara Karena disebutkan Di dalam Al-Quran Baik Ini adalah Tentang sifat Allah Namanya sifat kalam Dan harus kita yakini Menurut akidah kita Al-Quran Al-Quran memang tertulis Dicetak tahun 1900 berapa Tapi Al-Quran ini Adalah kalamullah Menunjukkan pada kalamullah Yang dahulu dan dahulu Dahulu dan dahulu Ada pun Dan abadi Ada pun ini Al-Qurannya Moshafnya Kertasnya Bisa dicetak tahun berapa Dan bisa setelah itu Ada dimakan rayap Dan hilang Akan tapi Ini harus kita anggap Sebagai kalamullah Karena memang semua Orang tahu ini kalamullah Kalamullah Menunjukkan pada kalamullah Ini kalamullah Tidak mungkin Selagi menunjukkan kalamullah Maka kita katakan Itu kalamullah Sehingga dia harus kita hormati Jangan mengatakan Karena kalamullah Yang sesungguhnya bukan ini Tidak boleh mengomong begitu Kalau kita rendahkan Al-Quran Tidak boleh Baginda Nabi Merintahkan kita muliakan Al-Quran Merupat Al-Quran Al-Quran sendiri Mengatakan Agar kita Tidak menyertai Al-Quran Jadi dalam keadaan suci Dan seterusnya Baik ini masalah Kalamullah Ada pun Kamu'tazilah Mengatakan Kalamullah Ya ini sudah Al-Quran Sehingga kalamullah Menurut Kamu'tazilah Adalah baru Dan bahkan Mereka harus mengatakan Baru Karena menurut mereka Tidak ada kalam Nafsi Yang ada hanya kalam Yang tertulis Sementara ini baru Dicitak kapan Maka dikatakan Itu adalah baru Berdasarkan inilah Maka Maka mutazilah pun Juga tidak boleh Kita katakan Keluar dari iman Karena kalam Menurut Kamu'tazilah adalah Yang dimaksud Kalamullah adalah Allah telah menjadikan Kalam pada makhluknya Sehingga Karena makhluknya baru Kemudian berucap Maka kalamullah Menurut Kamu'tazilah adalah Hadith Atau baru Perdebatan panjang Antara kaum mutazilah Dengan kaum Asyairah Perdebatan panjang Menelan banyak korban Dan juga penindasan Penganiayaan Dari daulah Abbasiyah Waktu itu Termasuk imam ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal Termasuk mempertahankan Quran Kalamullah Kedim Adalah juga termasuk Orang yang mendapatkan Seiksaan-seiksaan pedih Sampai dari beberapa generasi Kadang disiram Di musim dingin Di belenggu Dan seterusnya Dan bahkan banyak Yang mati Waktu itu Perbedaan antara Kamu'tazilah Dan umka Asyairah Kamu'tazilah Menguasai negara Asyairah Terpinggirkan Inilah akibatnya Tidak terjadi komunikasi Baik Diskusi yang baik Sehingga yang ada Hanya tuduhan-tuduhan Sehingga Semakin runcing Sampai terjadilah Pembantaian-pembantaian Pembunuhan-pembunuhan Penyiksaan-penyiksaan Karena memang Tertutupnya Pintu Diskusi Yang jelas Kamu'tazilah adalah Banyak pemikiran-pemikiran Yang salah Tapi menurut Imam Wazali Rahimah Mereka tidak sampai Ke wilayah kafir Tidak masuk Tidak sampai Ke wilayah keluar Dan wilayah iman Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.